buttermilk chicken thigh fillet yaitu paha ayam fillet yang dimarinasi dengan buttermilk ini membuat paha ayam fillet menjadi lebih moist setelah di air fry atau di oven paha ayam fillet tetap moist fillet paha ayam satu kilo saya menggunakan fillet paha ayam tanpa kulit jika mau menggunakan beserta kulitnya nggak papa 1 cup buttermilk 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh merica bubuk hitam 1 sendok makan bawang bombay parut 1 sendok teh bawang putih 1 sendok teh jahe alternatif bahan parut bisa menggunakan versi bubuk seperti ini jadi onion powder garlic powder sama ginger powder dengan ukuran yang sama masukkan 1,5 sendok teh garam ke buttermilk tambahkan 1 sendok teh merica tambahkan 1 sendok teh merica masukkan semua bahan parut ke buttermilk masukkan semua bahan parut ke buttermilk lalu diaduk rata bahan marinasi bahan marinasi siap dipakai masukkan bahan marinasi ke paha ayam yang ditaruh di dalam plastik lalu dicampur rata rapatkan rapatkan ujung plastik diputar dan disimpan di kulkas semalaman atau minimal 6 jam balik 1 kali seperti ini biar rata setelah semalaman dimarinasi saring buttermilk lalu filet paha ayam bisa kita masak saya akan menunjukkan disini digoreng dengan air fry dan di oven ini yang di oven olesi minyak sedikit di baking tray yang sudah dialati aluminium foil ini filet paha ayam yang buttermilknya sudah disaring tata filet paha ayam di atas aluminium foil siap untuk di oven masukkan ke oven yang sudah dipanasi sebelumnya suhunya 200 derajat celcius selama 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ini hasil setelah di oven diolesi dengan jus ayam yang keluar Velet paha ayam oven siap disajikan siap disajikan bisa dimakan dengan nasi, kentang kinoa, sayur dan lain-lain ini hasilnya saya iris bahannya moist dalamnya seperti ini berikutnya akan saya tunjukkan yang dimasak dengan air fry sesuaikan suhu dengan air fry masing-masing, ini saya setting fry, ini ayam yang sudah ditiriskan tadi jika sudah siap masukkan ke air fry ini video saya terpotong jadi ini posisi ayam setelah di dalam air fry lamanya air fry sesuai dengan alat air fry masing-masing ini sudah matang jadi saya tadi tidak menyemprotkan minyak sama sekali ini sudah matang hasilnya seperti ini paha ayam file siap disajikan ini saya tunjukkan bagian baliknya ini akan saya iris ini akan saya iris bagian dalamnya seperti ini bisa disajikan dengan pasta dan sayuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati